Jelang pemilu 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Muarul Jambi temukan ratusan data ganda keanggotaan partai politik saat verifikasi parpol. Jelang pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Muarul Jambi menemukan 198 orang data ganda keanggotaan partai politik. Data ganda tersebut bersifat internal maupun eksternal keanggotaan partai politik sehingga berpotensi tidak memenuhi syarat dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL. Ratusan data ganda tersebut ditemui di berbagai partai politik. Ketua Bawaslu Kabupaten Muarul Jambi, M. Yusuf, membenarkan hal tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap partai politik yang sudah terdaftar di KPURI untuk mengikuti pemilu 2024 mendatang. Sampai saat ini, dari keseluruhan parpol yang mendaftar, baru 6 partai politik yang sudah terverifikasi. Sedangkan 6 partai politik yang terdapat data ganda yaitu partai PDI, Demokrat, PBB, PKS, PKP, dan PKN. Kabupaten Muarul Jambi telah melaksanakan pengawasan di dalam SIPOL. Kemarin dari tanggal 16 sampai tanggal 20 sampai hari ini, ada ditemukan data ganda, kegandaan partai politik itu ada sekitar 198. Dari berapa partai yang diambil sampai oleh KPURI Jambi. Yang diambil kegandaan ada ganda antar partai, ada ganda satu partai. Maksud, ganda satu partai, misalkan partai A, ada dua orang namanya. Dari pengurusan ada, jadi dia jadi pengurus di keempatan di partai A, ada juga di pengurus di partai B. Mengingat masih banyaknya parpol yang belum terverifikasi, Yusuf menyebut jika sangat berkemungkinan data ganda bertambah. Saat ini pihaknya masih terus melakukan verifikasi data.